Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ke-65 sekarang pukul 9 teman-teman 9 pagi kondisi ayam pukul 9 pagi seperti ini teman-teman bersanteria bersanteria kalau pakannya tercukupi dia enggak berhubung temen-temen santai seolah-olah seperti enggak makan temen-temen gitu Jadi kalau makannya kebiasaan tersedia banyak selalu ada itu Hai kecenderungannya seolah-olah tidak tidak makan nah ini ini udah ikut lagi nih ya jadi dulu dong Oke teman-teman untuk umur ayam 65 hari ini masuk minggu ke-10 teman-teman seperti kemarin kondisinya seperti ini Alhamdulillah sehat teman-teman sehat belum saya timbang teman-teman ya ini review saja untuk kebutuhan minum masih seperti yang saya jelaskan kemarin yaitu 11,8 kurang lebih ya 12 liter pakan 58 gram per hari per ekor pakannya habis ini total dengan ini yang kemarin kita beli itu 5,2 sak itu sesuai dengan standarnya temen-temen ya standarnya kebutuhan pakan BP standar 848 gram sampai 900 gram Oke ini benar nyalakan dulu untuk cek cek temperatur temen-temen pukul 9 pagi ini temperaturnya 25,7 25,8 yang naik turun nanti ini lah saya saya setting otomatis 28,5 muter temen-temen jadi kalau temperatur kandang 28,5 berarti ini muter jadi ini mulai mendinginkan kebetulan yang ini manual temen-temen belum saya colokan ke sana karena cuma satu untuk untuk sensornya harusnya ini ada kabel oler lagi temen-temen untuk untuk ke sini jadi semuanya otomatis tapi ini belum sempat saya kasih kabel kabelnya masih ngempel semua di disitu sebenarnya itu kabel semua itu bisa dipakai sebenarnya nanti diatur lagi temen-temen oke air ini kita kasih minum vitamin temen-temen ya udah lama kita air putih terus sekarang kita ke vitamin vitamin kita yang ada saja temen-temen tinggal ini tinggal segini vital stress nanti kalau mau vaksin ya kita beli lagi oke kita habiskan aja sehingga usah terlalu lama kita simpen nanti kita habiskan tapi sesuai takaran ya besok kita pakai ini lagi nanti kalau habis ya kita diem lagi pakai air putih terus kemudian kita belikan vitamin lagi mungkin kalau vaksin atau apa kalau setelah buat selah-selah saja terus juga persiapan untuk pindah kandang insyaallah dalam minggu-minggu depan ini ya minggu depan ini dan kalau menurut hitungan umur berarti minggu ini ini udah minggu ke-10 nanti insyaallah akhir minggu ke-10 dan untuk membawa ke kandang jaraknya kurang lebih mungkin satu kilometer dari rumah ya kalau di beberapa video saya pakai mobil kalau kapasitas besar kalau kapasitas kecil pakai itu minta tolong itu yang biasa di pasar itu pakai obrok itu nah ini lebih kecil lagi ini 100 ekor ini nanti nggak tahu ini harus pakai apa apakah pakai motor aja saya sendiri PP pulang pergi pakai apa kotak gitu ya di rumah ada kotak dan teman-teman mungkin bisa lihat video saya lainnya waktu pindah kandang dengan berbagai metode berbagai cara berbagai dengan beberapa personil macem-macem ada ibu-ibu mama ada pemuda-pemuda pemudi macem-macem teman-teman ada bapak-bapak oke ini kegiatan hari ini kita cek-cek seperti ini pakan udah terpenuh karena kemarin udah baru diisi ya terus kemudian ini nanti minumnya kasih vitamin tapi kita kuras dulu temen-temen ya kita bersihkan ya udah lama kita nggak membersihkan kita bersihkan nanti kita kasih vitamin sehingga kondisinya fresh oke langsung saja kita kerjakan posisi posisi nggak kelihatan ya oke dari sudut pandang sini wah ini batanya rusak temen-temen udah nggak papa ini kandang kandang jangan jangan terlalu bagus kasih anti sep aja secukupnya temen-temen nanti buat nyuci nyuci minjem itu as minjem 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 kursi papa mau makasih banyak hai 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 okay hai 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 selamat menikmati 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 fitastres kebutuhannya ini kita isi 12 liter kita kasih 6 gram selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke oke teman-teman sudah selesai kita pemberian pemberian minum pakai fitastres vitamin dan kondisi ayam dan ini kondisi pakannya jadi seperti ini teman-teman karena diganggu karena diganggu itu dia nyaman-nyaman aja teman-teman jadi gak begitu bau dia nyaman-nyaman saja nyaman-nyaman saja enggak 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 berefek ya karena saya sendiri juga enggak merasa begitu bau udaranya lost itu lost disini juga lost ini bagian atas itu tapi saya tutupi ini juga lost oke kita ratakan dulu teman-teman dan bentar lagi kita akhirnya videonya Ayo Ais diratakan dulu eh nanti enggak makan loh hey inget wawambak bunyu hehehe ini enggak wabak buat mainan nanti kalau udah gede bisa bantu ya Ais Aljawa udah mau selesai nih Udah Udah mau selesai Ayo Kembali Oke gitu aja teman teman Untuk video kita kali ini Mudah-mudahan video sederhana ini Bisa bermanfaat buat teman teman Semua jangan lupa like share Comment dan subscribe dan juga pastikan Klik tombol lonceng supaya teman teman dapat Pemberitahuan dari video Video saya selanjutnya Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh tetap Semangat Dadah 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 Dadah